Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat saja oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita pengen coba review yaitu kapal induk terbaru tier 2 namanya Itegius Pigaripaldi C551 namanya agak susah disebut teman-teman ya ya, kalau kalian tahu secara penyebutannya silahkan tulis aja di kolom komentar ya yang jelas ini kapal tier 2 dengan harga, kalau nggak salah 4 jutaan dolar ya nggak, nggak terlalu mahal-mahal banget sebenarnya ya murah lah ya, 4 jutaan gitu kan, 4 juta dolar dan ini bukan premium, melainkan kapal biasa tapi kapal ini punya keistimewaan cukup-cukup bagus nih ada rudalnya, ada meriamnya 3 kali dan ini bisa nembakin pesawat cuy ya dan ada torpedonya, ada pesawat serbu ada helikopter, ada pertahanan udaranya 2 kali pertahanan udaranya sih emang nggak banyak ya, cuma 2 kali ya tapi kalau untuk masalah persenjataannya sih lengkap walaupun dia nggak ada yang namanya pesawat tempurnya ya karena pesawat tempur sih nggak penting-penting amat nih yang penting ada pesawat serbunya kalau ada dronenya bagus sih gue belum ada menemukan kapal induk yang pakai drone di tier 2 ya cuma 1 masalahnya coba ini dipakai drone, bagus sih kalau ada dronenya tapi yaudahlah ya, untuk masalah ketahanannya di angka 175.500 dan ini udah full upgrade, kecepatannya 15,9 kent dan ini akan menjadi kapal induk berkendut kapal destroyer ini masalahnya ya dan ada meriamnya disini awalnya gue kira meriam otomatis ini tapi masalahnya meriam ini ya, meriam utama gitu kan dan kayaknya kita langsung cobain aja kapal induk ini di mode offline ya di teluk viking oke, let's go oke, kita udah masuk dalam gameplaynya dan ya seperti biasa kita lihat dulu adakah kapal, ah ada kapal ini ya, kapal induk ya kita coba tes nanti ya meriam ini bagus banget ya buat kalian yang pengen nyelesaik emisi, ngancurin pesawat bisa menggunakan meriam ini coi tapi meriamnya kayak meriam apa ya ya gue lupa coi meriamnya, meriam apa tuh, begitulah kira-kira coba kita keluarin aset dulu, alicopter coba kita lihat ya kapal induknya ya kapal induknya lumayan ya keren sih temen-temen ya kalau kita perhatikan baik-baik ya tuh, keren sih kapal induknya kalau pendapat gue oke sih kapal induknya kapal induk kapal induk 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 induk, ya kapal induk ya let's go kita pakai A10 kita, open map mana maksudnya jadi, kayaknya, oh iya kekurangan dari kapal induk tadi tuh dia nggak ada ini ya nggak ada meriam otomatis dia nggak ada peluncur granat nah kalian lebih suka apa ya meriam atau peluncur granat di kapal induk kalau gue sih peluncur granat ya sebenarnya tapi kalau ada meriamnya juga bagus juga sih tapi nggak bisa diganti kayaknya gitu guys enak banget aset full ini ya kalau nggak salah aset full ini ada lagi deh nggak sih, eh nggak ada lagi ya cuma laser kalau nggak salah di battle pass kali ini manuvernya lumayan oke lah ya dan ini udah bisa nembakin musuh dari jauh-jauh coba kita lihat ya akurasinya ya aduh jelek banget akurasinya coy 5000 ya lumayan nah ini bisa nembakin helikopternya kena nggak tuh oke mantap temennya tuh enak banget kalau ngancurin helikopter coy hmm kalau kena lagi tuh kalau ada misi ngancurin helikopter pakai aja kapal ini sangat-sangat worth it sini kau, sini kau aduh oke oh iya kita coba rudal barunya juga nih ini ada rudalnya nih wah sumpah ini merasakan ini kayak ah modder gua modder gua modder gua sabar kita hancurin ini dulu deh apa namanya kapal selamnya coy wah musuhnya ke arah gua semua coy wah musuhnya ke arah gua ah iya Allah Allah sebarat wah panik 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 oke oke oh nice ih sakit juga temen-temennya kalau jarak dekat ya coba-coba ya tuh 11.000 berapa tuh damage-nya tuh reloadnya juga cepat nih meriam-nya hmm kau udah udah ini bukan kapal induk lagi ini masalahnya nih kapal destroyer ini kapal cruiser kapal induk berkandung kapal cruiser kapal destroyer ini coba liat damage-nya lagi diangkat 11.000 ya itu tiga kali deh begitu doang tuh nah mantep ini rudal barunya berapa damage-nya nih balbah ribu oh iya rudal barunya bisa bisa dibeli di shop dulu ya nice satu lagi satu lagi kita hancurin helikopternya dulu guys kapal apa itu kapal induk katanya kapal induk nancurin helikopternya menggunakan meriam tuh mantep bro boleh lah boleh lah ini ada apa ini zandok 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 hajar nah mantep temen-temen ya itu dia hmm kau sakit juga temen-temen ya dan ya kita mendapatkan damage sekitar 500 skill 3 asis 2 dan damage kita paling kenceng ya namanya juga main di mode offline gitu kan ada level 60 loh musuhnya loh oke lagi temen-temen ya kita cobain kapal ini dan ya seperti biasa kita majuin aja kita coba bar-bar menggunakan kapal ini apakah enak dipakai untuk nguli juga gitu kan buat kalian yang pengen nyari kapal-kapal induk yang ada meriamnya ini worth it untuk kalian beli nantinya ya karena ada pesawatnya juga nih kita tinggal keluarin aja pesawatnya jadi kita bisa pake kapal induknya untuk bar-bar tapi yaudah kita pake A-10 dulu untuk bar-bar oke ini dia aturannya gak usah disepam ya itu jangan ditiru guys gue itu kalau mainnya di offline kadang mainnya penyempatnya sama aja sekarang kita majuin tapi main apa ya spiknya gak kenceng-kenceng amat di angka 15 doang ini kapal 8 oke kita pake helikopter ini helikopter premium kalau gak salah 360 investus gue dapet dari mana ya helikopter ini ya eh pake doang pake gol eh itu itu apa cok kayak banget cok bramos kayak itu tiba-tiba sekarak loh musuhnya loh sekarang kita pake A-10 kita nice oke nah sekarang baru kita pake bar-bar temen-temen ya sini kau sini kau sini kau sini kau kalau untuk apa ya air defense nya gak terlalu banyak sih gak masalah sebenarnya karena kita kan ada ini ada meriam anti pesawat cukup lah untuk ngancurin rudal itu meriam apa air defense nya tapi kalau untuk pesawat sih kayaknya kurang deh oke sedikit lagi nih guys tekarak kok ya tinggal satu disini kita hajar aja nah oke temen-temen begitulah kira-kira review singkatnya temen-temen ya langsung aja kita ke lobby makasih semuanya udah mampir sampai jumpa di next video tiba-tiba keadaan na